Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dari rukun yang pertama, rukun wudhu yang pertama adalah niat. Ada salah satu hadis bahwa pekerjaan itu akan diukur dengan niatnya. Bahwa amal itu akan sangat bergantung dengan niatnya. Ada yang menerjemahnya, Artinya, se-atau tidaknya pekerjaan itu bergantung niatnya. Ada juga yang mengartikan, sempurna atau tidaknya amal itu bergantung niat. Yang jelas, niat adalah menjadi salah satu instrumen rukun wudhu yang menempati rukun yang pertama. Niat inilah yang mencerminkan kekokohan hati kita. Karena niat, dia bersemayam di hati kita. Orang yang melangkakan kakinya dengan dilandasi-pondasi niat, Maka dia akan membangun langkah yang optimal, langkah yang sungguh-sungguh. Tetapi orang yang tidak didasari dengan niat, biasanya dia dalam langkahnya gontai. Nah, niat haruslah disandarkan atas mata-mata lillah, Atas mata-mata ingin menggapai keriduan Allah. Niat harus disuguhkan dalam konteks keikhlasan beribadah kepada Allah. Maka perintah beribadah itu haruslah semata-mata Bahwa niat dalam berwudhu harus disuguhkan semata-mata ingin karena Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Maka redaksi niat yang diverbalkan secara lisan sering dibahasakan dengan Nawaitul wudhu'a Saya niat berwudhu Liruf'il hadati Untuk menghilangkan hadas al-asgari yang kecil Farudul lillahi ta'ala Atau lillahi ta'ala Karena Allah semata Dengan kita niat, itu artinya kita menancapkan aktivitas berwudhu ini semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada motivasi yang lain Tidak ada tujuan yang lain Dan tidak ada orientasi yang lain Orang yang senantiasa mencoba membangun langkah awalnya semata-mata karena Allah Maka disitulah Allah akan senantiasa memberikan pertolongan Karena dia ditendensikan pekerjaannya semata-mata karena Allah Akan berbeda orang yang melakukan pekerjaannya tanpa ditendensikan kepada Allah Maka dia hanya mengandalkan Dia hanya akan mengandalkan kemampuan dirinya sendiri Disitulah sering sekali orang akan terus dituntun, dibimbing Dalam berbagai aktivitasnya karena ditendensikan semata-mata dari niatnya Dan ternyata hasil itu akan sangat ditentukan dari kualitas niat Oleh karena itu, niat dalam posisi berwudhu ini menempati urutan rukun Yang pertama karena haruslah aktivitas rukun-rukun yang ada dalam wudhu itu Menjadi kokoh karena dibangun oleh landasan pondasi niat semata-mata karena Allah Tidak boleh niat ditendensikan karena yang lain Tetapi harus semata-mata ditendensikan karena Allah Orang yang senantiasa menansapkan dalam hatinya tujuan karena Allah Maka dia akan memiliki energi yang unlimited Dan meyakini bahwa setiap gerakannya, setiap langkahnya Selalu akan dibarengi oleh rahmat dan pertolongan Allah Inilah kenapa kita penting berniat Karena disamping niat menempati rukun Dan kita berniat semata-mata ibadah Tetapi hikmah niat adalah kita senantiasa menjadi orang yang optimis Orang yang senantiasa powerful Karena dia meyakini setiap langkahnya Selalu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh